Iva Surahman, SMA, SIK, MSI, selamat datang. Sekitar 80 pembalap mengikuti kompetisi Honda Brio Slalom Challenge 2022 yang digelar di parkir timur Plaza Surabaya. Kompetisi ini dibuka dengan pertunjukan aksi dua pembalap slalom profesional, Afila Bahar dan Aldi Rais. Duit keduanya menunjukkan aksi memukau dalam mengendarai Honda Brio dengan melewati berbagai rintangan. Iva Slalom kali ini diharapkan dapat menjadi ajang uji kemampuan bagi pembalap mobil slalom untuk menjajal ketangguhan mesin Honda Brio. Pada kompetisi ini, peserta ditantang untuk bermanuver melalui berbagai trek dan rintangan dengan melakukan aksi slalom. Semangat kami itu dalam mengadakan Brio Sama Challenge, pasukan handrake, jadi bukan hanya profesional, tapi pemula juga kami undang untuk merasakan keandalan mobil Honda. Jadi memang terbukti bahwa peserta dari total hari ini ada 80, dan peserta wanitanya ada 19, dan ini termasuk yang terbanyaknya di Surabaya ya. Sebelumnya di Semarang, di Bandung, itu sekitar 3 atau 4. Selain untuk menguji kemampuan pesalom di Surabaya, kompetisi ini diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit pembalap cabang olahraga selalum. Rencananya cabang olahraga selalum akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh. Untuk menuju PON 2024, jadi secara prinsip cabang olahraga selalum ini sudah masuk dalam list PONI Pusat untuk dipertandingkan di Sumatera Utara nantinya tahun 2024. Hanya memang kita sedang proses sosialisasi kepada masing-masing provinsi. Selain diikuti oleh kalangan profesional dan komunitas, kompetisi ini juga diikuti kalangan jurnalis dan dihadiri oleh ratusan pencinta otomotif khususnya di Surabaya. Dari Surabaya, Al Ansori, Iwan Kristiono melaporkan.